Ushhh Kamu disana cuh Halo yang biasa Eeeeeeeeeeeeeeeee Wih halo bro, nongkrong Enggak lah, jangan Takut aku Sama video gue megang muka, tenang coy Gue udah cuci tangan Pake air, sabun Deto, itu selama 20 detik And then gue juga udah pake Hand sanitizer, jadi aman Halo semuanya, kembali lagi channel youtube gue Di whatever channel Apa kabar semuanya? Semuanya selalu sehat ya Seperti yang bisa lo liat di judulnya Kali ini gue akan membahas Sedikit tentang Covid 19, Covid 19 Atau Coronavirus Yang lagi bener-bener viral banget dan Memberikan side effect banyak banget Kesemua pihak yang ada di tanah air ini Kalau gak salah dari kasus yang gue liat Pas videonya dibuat Sudah ada sekitar 500 kasus Oke Itu seru sih, banget Like I don't know Oke Kalau teman-teman mungkin belum tau Apa itu Corona Covid 19 Atau Covid 19 Bisa tercaya di Google Dan sepertinya jangan lupa untuk cari Selalu di Portal-portal media yang terpercaya Jadi bila cara akan info-info palsu Dan banyak banget sebenernya cara-cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Bahkan oleh semua pihak Untuk bisa mengurangi dampak dan efek dari Covid 19 ini Tapi Tapi masih aja nih ada orang-orang yang Bandel ya Warga negara plus 62 itu Susah dikasih tau gitu loh Kalau bahaya jujur nih, gue udah 2 minggu Gak main movie, gak main Tamiya Kalau lo tau video gue di atas atas semuanya tuh Tamiya Jangan lupa like dan subscribe juga ya Gue kangen banget untuk main movie Tamiya ini Karena itu salah satu hobi gue yang bisa Membuat kontak gue lebih fresh Cuman Sekali lagi gue harus meninggalkan rumah Dan gue harus Menjumpai kerumunan orang yang notabene tidak Gue kenal sebenernya Actually itu gak apa-apa Itu sesuatu yang normal ya Kita menjumpai kerumunan Tapi tidak bisa seperti ini Ketika kita menjumpai kerumunan Kita tidak tahu apakah orang itu Sebenernya bersih dari jurus Covid 19 atau enggak Mungkin kita sebagai anak muda nih Tidak akan memiliki hijjala fatal Ketika kita terpapar dengan jurus Covid 19 Tapi ketika gue berumah Dimana notabene nya ada nyokap gue Yang gue menurut sudah menyentuh Nyokap gue 59 tahun Itu bahaya banget Sistem imunan sudah tidak support kita lagi Dan gue tidak tahu apa ya Nyokap gue kenapa-kenapa Jadi gue sudah tidak Tidak main ini Dan Kalau misalnya boleh lo tahu Gue sama pacar gue sudah menerangkan Dengan social distance Jadi kita Sepakat untuk selama 2 weeks tidak ketemu Ya pun kalaupun kita ketemu Kita tidak boleh Namanya bergugangan tangan Berpelokan Atau mungkin gue mencium keningnya pun Tidak Tidak Kita menyimakkan itu Tidak boleh Jadi gimana nih teman-teman Kalau kalian Masih panik Mungkin gue mau bagi sedikit tips aja nih Biar tetap Stay calm Oke Kuncinya itu cuma 3 sebenarnya Satu Kita Berdoa Kita percaya sama Tuhan ya Apapun agama yang kita berdoa Semoga Wabah ini cepat kelar Karena ini ganggu banget Dua Berusaha Berusaha gimana Berusaha mencegah dirus ini Dengan apa Satu Cuci tangan sesering mungkin Ya Cuci tangan sesering mungkin Bukan berarti dengan air Gunakan sambun Kalau tidak air dengan sambun Pakai air sanitizer Ya Terus yang ketiga Itu Bisa dengan cara Tidak menyentuh wajah kita Pasangan Orang terdekat Bayi Ataupun orang-orang yang kita sayang Karena ini kalau kita sentuh Hehehe Kotor nih bos Bekas Cebok mungkin Hehehe Enggak bekas Mungkin abis pegang benda sesuatu yang dimana Mungkin benda itu ada virus Covid-19 nya gitu loh Kita pegang Kita sentuh muka kita Dan kita kayak Hehehe Oh my God Gua ketularan gitu Dan kita selama nama orang Virusnya pindah ke orang itu Karena gue mesti di tangan Banyak banget nih Kalau gue liat di grup-grup Whatsapp Di grup-grup Facebook Aduh kalau gue harus Work from home Kita pedagang gimana Gitu loh Kita harus kerja gitu loh Gue paham banget Kerjaan gue Itu Fotografer wedding So Banyak banget klien gue Yang mempostpon Acara weddingan Karena ketika Mereka berkumpul Dan banyak orang berkumpul Tempat resepsi Itu salah satu tempat Penyebaran virus yang paling banyak Gue Memahami Menghargai Dan menghormati Keputusan mereka Karena kita gak tau Bisa aja di weddingan itu Gue kena Virus satu Gak ada yang tau kan Itu serem banget gitu loh Dan Bahkan yang mereka kayak Misalnya kembali pun Mereka bilang Misalnya kita udah aja Oke Gak apa-apa It's okay Gue udah selesai dengan itu Kalau temen-temen yang kerja Segala macem Panik Gue juga panik coy Kalau misalnya ditanya Lu gak takut dengan virus corona Covid-19 Gue takut banget Setakut itu gue Gue takut gue kena Dan gue takut memamparkannya ke Orang-orang terdekat Dengan orang-orang yang gue sayangin Padahal gak mau kan Kayak gitu kan Nah itu tadi tipsnya Udah gue kasih lihat Jadi jadi Wali ke belakang lagi Karena gue suka Mengutar Mengutar-mutar lagi Omongan gue di depan Dan di belakang Jadi ya agak di complicated lah Karena emang Agak sedikit Tertekan dengan Adanya Wabah Virus Corona Atau Covid-19 ini Ini salah satu hal yang Saya mengecewakan banget men Masih banyak orang-orang Oknum-oknum Di luar sana tuh Yang menimbun Masker Ya Gue tau ya Masker itu Gue kasih tau Masker ini Cuma gue pake ketika gue Emang harus Dan mau gak mau Harus keluar rumah Entah itu untuk Gue Pergi kerja kantor Ya gue masih ngantor Dan gue kerja di media Dan terima kasih buat temen-temen media Dan juga tim medis Semuanya berbiasa Gue Akan selalu pake masker ini Gue akan pake ketika gue Pergi keluar rumah Udah Gensit Kenapa? Pasti lo kan bertanya kayak Lo kan gak sakit coy Ngapain lo pake masker Sorry Gue lebih baik mencegah Mencegah ketika gue batuk Atau gue bersin Namanya gue bersihin Kan gue alergium Gak ada yang tau Ya gak? Itu kan biar orang-orangnya nyaman Kedeket gue Dan gue juga mencegah Semaksimal mungkin Adanya kemungkinan Virus itu Masuk ke badan gue Ini boleh lo ikutin Boleh gak? Dan buat temen-temen yang suka Nimbun masker Neraka nunggu kalian sih Gak usah pake nimbun masker Lo gak usah kayak Wincar keuntungan Dari Pandemi Corona Atau Covid-19 ini It's not a noble thing Gitu loh Ini bukan hal yang terhormat Terus ada juga yang nimbun masker Eh bukan masker Sorry apa Sarung tangan karet Lu apain pake sarung tangan karet coy Dan buat yang suka nimbun yang sanitizer Naikin harganya sanitizer Gue sumpahin Tangan lu kapalan Satu tangan kapalan Uh kapalan Mampus gak lu kapalan semuanya Gue gedeg banget nih Terus Buat yang suka ngelakuin Panic buying Aduh Betul gak sih Gue pernah cobain ya Makan pagi Nasi luar ceplok That's it Makan malem Oke Gue makan nasi Sama tempe Goreng That's it Makan malem Indomie rebus I'm still survive Until now Okay It's a normal thing Gitu loh Buat temen-temen yang mungkin Rasa tersinggung dengan omongan gue Berarti emang lu bener Tukang timun masker Tukang menaikin harga hand sanitizer Gak masuk akal Atau tipikal orangnya hand Panic buying It's up to you Gue membuat video ini cuman Dari kesadaran hati gue Gue cuman berbagi biar Untuk menenangkan Orang-orang Dan subscriber-subscriber ku Maaf aku belum buat video utamanya lagi Ini pasti akan berakhir Dan percaya lah Akan berakhir semuanya Dengan baik Kayaknya cukup miskin buat video kali ini Jangan lupa untuk salur like Subscribe juga Tukung gue terus Membuat salur konten-konten Yang hibur Positif Dan agak tolol tentunya Tentunya gak tolol Yang merugikan orang sih Gue gak kayak gitu Ya Gue kangen mentam ya banget Kita ketemu lagi di episode berikutnya Kita doang semoga Corona atau Covid-19 ini Bisa cepat berlalu Di Indonesia Dan di seluruh dunia Semangat terus Dadah Satu lagi Satu lagi Jangan lupa buat selalu Makan makanan yang sehat Minum vitamin C Jaga selalu hati Dan mood pikiran Olahraga Jangan lupa Biar imunnya ketep Wabarak . . .